Intro Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan soal berkaitan dengan materi aritematika sosial Nah, disini sudah diketahui suatu barang dibeli dengan harga Rp2.350.000 Nah, kemudian barang tersebut itu dijual kembali Nah, setelah dijual kembali, penjual tersebut itu mengalami kerugian yaitu sebesar 15% Nah, disini yang ditanyakan adalah harga penjualan barang Disini yang ditanyakan adalah harga penjualan barang Nah, disini pertama kita akan menentukan total kerugiannya terlebih dahulu Kita akan menentukan total kerugian Nah, untuk menentukan total kerugian disini Ini dengan cara persentase kerugian Persentase kerugian dikalikan dengan harga beli Ya, dikalikan dengan harga belinya tadi Dikalikan dengan harga beli Nah, kemudian disini persentase kerugian tadi berapa? Persentase kerugian tadi adalah 15% Dikalikan dengan harga beli Harga belinya itu adalah Rp2.350.000 Nah, untuk 15% ini bisa saya ubah menjadi 15 per 100 Dikalikan dengan Rp2.350.000 Nah, disini kita peroleh total kerugiannya Atau hasil kerugiannya itu adalah Rp352.500 Nah, ini adalah total kerugian Nah, kemudian dari total kerugian ini Barulah kita bisa menentukan harga penjualan barang Kita bisa menentukan harga jual Harga jual barang Nah, untuk menentukan harga jual barang Disini dengan cara Karena mengalami kerugian Berarti untuk menentukan harga jual barang Yaitu adalah dengan cara harga beli Dikurangi dengan kerugian Ya, total kerugiannya tadi Nah, harga belinya berapa? Harga belinya itu adalah Rp2.350.000 Dikurangi dengan total kerugian Total kerugiannya adalah Rp352.500 Nah, disini kita peroleh harga Penjualan barang itu adalah Rp1.987.500 Nah, disini kita dapat menyimpulkan Bahwa hasil jual barang Hasil penjualan barang Dengan kerugian 15% Dengan kerugian 15% Adalah Rp1.987.500 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton